Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taretan Atemupole Dari lidah turun Ke perut Dari perut naik Ke hati cik ili Apa jelat Punya lagu ya Hari ini kita itu Akan masak kangkung Nah satu ikat kangkung ini Harganya itu 200 rupiah Saya itu kemarin Beli ini itu satu bindle gede Itu hanya 1000 rupiah Isinya 5 ikat seperti ini Kita akan eksekusi langsung Yuk Nah untuk tahap pertama Kita itu akan membelah dua si kangkung Kenapa dibelah dua Karena supaya Lebih mudah matangnya Nanti dan juga kotoran-kotoran Dalam kangkungnya itu juga akan bersih Saya itu selalu Menggunakan kangkung itu Sama batangnya Kalian yang mau hanya daunnya saya Gak masalah ya Saya disini menggunakan batangnya juga Supaya lebih banyak Nah kita akan belah duanya ya Kita akan ambil sisi dari sininya Supaya lebih mudah Nanti ke belakangnya Semakin lama Semakin betik batangnya Jadi semakin mudah Nah kita lakukan seperti ini Sampai selesai ya Seperti yang saya sampaikan tadi Bagi kalian yang gak suka sama batangnya Bisa kalian buang ya Tapi saya disini saya menggunakan batangnya Karena bagi saya batangnya itu Kremes-kremes gimana gitu Dan yang punya Usaha pecelan biasanya Ini tuh dipakai juga kan ya Nah kenapa saya buang batang bawahnya Batangnya itu agak tua kayaknya Soalnya ketika saya belah itu Di tengahnya itu agak sedikit susah Jadi untuk batang yang tua Alangkah baiknya kita buang ya Soalnya nanti agak sedikit Gimana gitu rasanya Beda sama yang Yang bagian lainnya Selanjutnya kita potong-potong seperti ini ya Saya itu suka nyatuin sama batangnya Kalau kalian yang gak suka sama batangnya Gak apa-apa ya Di skip aja ya Nih caranya Potong supaya cepat Ini tuh saya potong seperti ini Karena anak saya itu Gak suka makan yang lebih panjang Karena ketika saat Batang daunnya itu panjang dikit Dia tuh pasti susah untuk Munyah Apalagi nelennya Jadi saya potong kecil-kecil seperti ini ya Nah ini dia sudah selesai Hasilnya Dapat sebaskom Dari satu ikat Kangkung Kangkungnya Kita cuci bersih ya Nah itu kita siapkan bahan selanjutnya Kita siapkan bahan lainnya ya Ini dia bahannya Bahannya terdiri dari Dua buah tomat Saya potong dadu seperti ini Dua siung bawang putih Tiga siung bawang merah Kita iris tipis-tipis Ditambah dengan Tiga buah cabai Saya iris seperti ini Serta secuil terasi Bagi kalian yang suka terasi Silahkan pakai yang gak suka Bisa di skip ya Bagi kalian yang suka pedas Bisa tambahkan cabai Sudah selera Siapkan Teflonnya Saya pakai Teflon cekung disini Kita masukkan Bahan-bahannya Kita mulai dari Bahan Bawang putih Dan bawang merahnya Kita tumis sebentar Sampai aromanya itu Agak harum Dan agak wangi ya Setelah agak wangi Dan agak harum Kita bisa masukkan Bahan selanjutnya Nah Cara mengetahui Harumnya nih Gini Hmm Dikibaskan Setelah itu Masukkan terasi Dengan si cabai Terasinya kita Oseng-oseng dulu sebentar Supaya matang Nah setelah itu Baru kita masukkan Si air sedikit Langsung Kita Masukkan si tomat Saya pengen Tomatnya itu Agak lebih juicy ya Jadi saya Masukkan di awal Jadi ada Apa ya Ada semacam Juice dari si tomat Yang Ikut Dalam Larutan Campuran Si bumbu ini Kita tambahkan air disini ya Airnya saya gunakan Kurang lebih 100 cc Atau Kalau boleh Ukurannya Setengah 12 saja Bagi kalian yang suka Banyak kuah Silahkan kalian Tambahkan Susu selera ya Kita masukkan Kangkung Selaman didih Kita masak kangkung Sampai layu Saya masaknya disini itu Gak sampai terlalu mateng Yang sampai Terlalu Apa Terlalu Lembut banget Saya disini Biasanya memasak kangkung Itu hanya sebentar Kemungkinan hanya 2-3 menit saja Sampai layu Dan si Batangnya itu Agak Crunchy Bisa dimakan Kita balik dulu ya Seperti ini Lalu kita Kita masak Sampai ini mateng Kita tahu Letak matangnya Tidak dimana Dari si batang Kalau sudah batangnya Sudah enak Kita makan Berarti sudah mateng Selanjutnya Kita akan Masukkan Bunggung-bung lainnya 1 sendok makan Kecap manis Kita masukkan Terlebih dahulu Ini tuh Sudah setengah mateng ya Setelah itu Kita akan Masukkan Sejumput garam Dan setengah Sendok gula Disini kalian Optional ya Bisa Tambahkan Garam Sesuka Dan sesuai Selerakan Bagi kalian Yang suka Lebih gurih lagi Bisa kalian Tambahkan Buhu penyedap Disini ya Disini saya Tidak pakai Buhu penyedap Karena Menurut saya Penyedap alami saya Itu dari terasi Dan bagi kalian Yang tidak punya terasi Kalian bisa pakai Saus tiram Ataupun Kalian yang Tidak punya Saus tiram Tidak masalah Tidak punya terasi Pun tidak masalah Karena dari kangkung ini Masak Alakadarnya Sudah Mengularkan Aroma Dan Ciri khas Yang Lebih Beda Daripada Sayur lainnya Nah Ini tuh Sudah hampir mateng ya Kayaknya Sudah cukup Saya matikan kompor dulu Dan ini dia Penampakannya Penampakan sayur ya Bukan penampakan hantu Kita langsung Ikut Plating Aromanya Aromanya Menggugah selera Dengan Sepiring nasi Atau Dau piring nasi Kayaknya Ini lebih Enak Lebih Mantap Hmm Kangkung Rp. 2000 Jadi Super Duper Nikmat Ya Ini tuh Akan lebih Enak Kalau kalian itu Pakai Lengkuas Lengkuasnya itu Ditumis Tadi ya Dengan Mubu yang tadi Gak pakai lengkuas pun Gak masalah Ini tuh Bener-bener Enak Loh Saya tuh Sering masak Seperti ini Gak pakai lengkuas Karena ya itu Lengkuas saya cepat Kering Jadi saya Agak males Yang mau beli Gitu Nah Ini dia Ini tuh Batangnya tuh Masih Krip Krip Crunchy Gitu Ini tuh Enak banget Satu Suap ini Sudah Melebihi Dari Enaknya Suka Alhamdulillah Alhamdulillah The Bay Sekian saja Dari saya Semoga bermanfaat Semoga Menginspirasi Dan selamat Mencoba Wajib dicoba ya Simple Dan nikmat Untuk memula Terima kasih